Layanan aplikasi Sipadi ini resmi diluncurkan pada 30 Juli 2018. Pembayaran pajak yang sebelumnya dilakukan secara manual, dengan datang langsung ke kantor BPPRD untuk melakukan setor tunai, kini dialihkan menjadi transaksi via online dengan bantuan layanan aplikasi Sipadi. Aplikasi ini nantinya akan dikembangkan seluruh rumah makan yang ada di Kabupaten Tabalong. Dengan begitu diharapkan dapat mempermudah pengusaha rumah makan dan restoran untuk melakukan proses pembayaran pajak. Dan ini akan kita kembangkan, akan kita perluas di semua rumah makan nanti. Karena ini online ya tidak ada alasannya. Semua rumah makan, semua restoran yang ada di wilayah Tabalong itu membayar pajak. Restoran rumah makan itu lewat online. Nah kalau mau datang silakan, mau bayar langsung cash. Ke bank kasel, ke loket kami di kantor badan permanganan pajak dan letibus di daerah silakan. Tetapi untuk mempermudah, mempersingkat layanan lewat online saya kira bisa ya di semua rumah makan. Salah seorang pemilik rumah makan, Bambang mengungkapkan, aplikasi ini menurutnya dapat membantu dalam pemenuhan wajib pajak usahanya. Karena jika dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya, sistem ini dapat menghemat waktu dalam proses pembayaran pajak. Kalau dibandingkan dengan yang sistem sekarang, merepotkan yang kemarin, kalau sekarang sangat membantu kita dengan klik sistem tersebut, kita sudah bisa membayar. Apalagi untuk bank BPD sudah online juga, jadi sistem pembayarannya juga bisa dengan e-banking maupun SMS banking. Dengan layanan aplikasi online ini, jumlah iuran wajib pajak akan terlihat otomatis sesuai dengan penghasilan yang diperoleh dari masing-masing rumah makan. Aplikasi Sipadi ini melayani proses ESPTPD, ESSPD, STS, SKP, dan jenis wajib pajak rumah makan lainnya. Kedepannya aplikasi ini juga akan melayani wajib pajak hotel, hiburan, pajak parkir, sarang burung walet, dan pajak-pajak daerah lainnya. Dalam hal ini, pihak BPPRD Kabupaten Tabalong bekerjasama dengan Bank Kalsel dan PT POS Indonesia Cabang Tanjung untuk jasa layanan transaksi sebagai jasa layanan pendistribusian dokumen asli, dengan tahap awal berlaku di tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Tanta, Tanjung, dan Murung Pudak. Purnama Sari, Tivita Balong melaporkan.